Hello, good morning student. How are you today? I hope everybody is in a good health. Today we are going to learn how to describe people and object. Jadi hari ini kita akan belajar cara mendeskripsikan orang dan objek. To describe people and object, we use adjective. Jadi untuk mendeskripsikan orang dan benda, kita menggunakan adjective. Adjective dalam bahasa Indonesia artinya kata sifat. Kemudian, what is an adjective? Apa sih adjective atau kata sifat itu? An adjective is a describing word. Jadi kata sifat adalah kata yang menjelaskan. An adjective gives more information about something. Jadi kata sifat memberi informasi lebih lanjut tentang sesuatu. An adjective generally describes a noun. Jadi kata sifat itu biasanya mendeskripsikan atau menjelaskan kata benda. A noun is a person, a thing, or a place. Jadi kata benda itu adalah orang, benda, atau tempat. Contohnya ya, jadi kalau ada kata benda, adjective itu ditaruh di depan kata benda. Contohnya, the green monster. Jadi kata bendanya apa? Monster. Karena adjective mendeskripsikan tentang monster. Jadi adjective-nya diletakkan sebelum kata benda. Kemudian yang kedua, the monster is green. Jadi di sini adjective-nya menjelaskan tentang monster. Tapi dalam bentuk kalimat. The monster is green. Jadi untuk menjelaskan monster itu hijau, kita memakai linking verb atau kata bantu kata kerja yaitu to be. Is, am, atau are. Hati-hati ya, jadi kadang kalian bilangnya the monster green. Salah, karena dalam bahasa Inggris itu dibalik ya. Monster hijau, jadi hijaunya ditaruh di depan monster. Jadi the green monster. Kalau dalam bahasa Indonesia kalian sebutnya monster hijau. Ya, monster hijau. Tapi dalam bahasa Inggris, yang mendeskripsikannya ada di depan bendanya ya. Kemudian dalam adjective itu ada juga yang disebut sebagai opposite. Opposite itu adalah lawan kata. Jadi lawan kata misalnya happy, senang, lawan katanya adalah sad. Big, besar, lawan katanya small, kecil. Kemudian hot, panas, lawan katanya cold, dingin. Kemudian fast, cepat, lawan katanya slow. Kemudian wet, basah, lawan katanya dry. Black, lawan katanya white. Kemudian nervous, nervous itu gugup. Nah, lawan katanya relax atau santai. Kemudian clean, bersih, lawan katanya dirty. Sick, sakit, lawan katanya sehat, healthy ya. Kemudian poor, lawan katanya rich atau wealthy ya. Poor itu berarti miskin, rich, kaya ya. Jadi persamaan kata dari rich adalah wealthy. Kemudian full, penuh, lawan katanya empty, kosong. Strong, kuat, weak, lemah. Noisy, berisik, quiet, diam atau sepi ya. Kemudian hard, keras, soft, lembut. Difficult, susah atau sukar. Kemudian easy, mudah ya. Dangerous, berbahaya. Safe, aman. Generous, murah hati. Selfish, egois. Kemudian cheap, murah, expensive, mahal. Lazy, malas. Hardworking, pekerja keras. Beautiful, cantik, ugly, jelek. Open, buka, close, tutup. Kemudian early, lebih awal, late, lambat. Tidy, rapi, messy, berantakan. Deep, dalam. Shallow, dangkal. Old, baru atau... Sorry, old itu tua, ya. Kemudian new, baru. Kemudian old di sini tua, tua umur ya. Jadi kalau yang untuk mobil itu old, new itu berarti old-nya mobil lama ya. Lama sama baru. Kemudian old yang kedua, ini adalah tua, yang muda. Kemudian short, pendek, tall, tinggi. Short di sini pendek lagi, tapi lawan katanya long, panjang ya. Kemudian light, itu terang. Dark, itu gelap. Yang kedua light, ini ringan ya. Kemudian heavy, berat ya. Kemudian the use of adjective. Usage of adjective. Jadi seperti mis jelaskan di awal tadi, jadi kata sifat itu menjelaskan kata benda atau frasa benda ya. Kemudian adjective itu kegunaannya ada macam-macam. Jadi yang pertama yaitu menjelaskan untuk memberi pendapat ya. Contohnya amazing, oval, fantastic. Kemudian menunjukkan kegunaan. Misalnya cooking pan, berarti panci untuk memasak ya. Jadi tujuannya alat itu untuk apa ya. Kemudian shape, itu adalah bentuk. Contohnya square, round, circular. Kemudian size. Size itu ukuran. Tall, short, huge ya. Kemudian physical quality. Jadi bentuk fisik. Fisiknya itu seperti apa? Misalnya thick, thin, smooth. Kemudian age adalah umur. Young, ancient. Ancient itu berarti kuno ya. Old, old itu tadi bisa lama, bisa tua ya. Kemudian material, itu bahan pembuatnya. Wooden itu berarti dari kayu. Plastik dari plastik. Kalau gold atau golden, gold dari emas ya. Kemudian color, warna ya. White, yellow, red. Kemudian origin. Asalnya dari mana? Misalnya Spanish. Kalau Spanish berarti dari Spanyol. British dari Inggris. Indian dari India. Ya, oke. Next, the example. What is Mr. Bean like? Ya. Mr. Bean itu mirip apa sih ya? He is thin and funny. Dia itu kurus dan lucu. Kemudian kalian juga bisa nanya dengan kata how is. How is Bali? It is beautiful. Ya. Kemudian yang ketiga. Is the snake long? Yes, it is. Kemudian number four with the opposite ya. This house is big, but that heart is small. Rumah ini besar, tapi gubuk itu kecil ya. Ini adalah beberapa contoh dari adjective to describe people or noun ya. Nyaduk misalnya, kalau kalian ingin menjelaskan Mr. Bean, tapi dalam bentuk kalimat, bukan dalam tanya. Kalimat pertanyaan misalnya. Berarti kalian bilang, Mr. Bean is thin and funny. Atau kalian bisa bilang, Mr. Bean is a thin and funny man. Kemudian untuk yang nomor dua, Bali is beautiful. Atau kalian bilang, Bali is a beautiful island. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kalian menjelaskan berarti long snake. Ya. Atau, The snake is long. Ya. Kemudian number four, kalian bisa bilang, This is a big house. Atau, That is a small hut. Seperti itu. Jadi nanti kalian pelajari lagi, tentang kata sifat. Dan cari contoh kata sifat yang lain ya. Dan juga cara menggunakan kata sifat dalam kalimat. Oke, I think that's all our lesson for today. Thank you. See you next time. Goodbye.